Hai guys udah kayak ini belum gue udah kayak apa kado so aku bakal pakai Dyson ini so I'm going to get ready right now sekarang kita bakal pakai Dyson ya kita bakalan pakai juga ini morocon oil ya ini tuh biasanya aku pakai di bagian bawahnya begini di bagian bawah bawahnya udah deh ini bisa diatur mau yang mana ini handy banget sih by the way aku tuh suka males kayak hair dryer guys terus kemarin seperti pembelaan yang dikasih tahu kalau mau tuh bagian atasnya aja yang di hair dryer ya guys Nah aku sekalian mau jelasin dan mau sharing ke produk-produk makeup yang biasa aku pakai sekarang-sekarang ini aku lagi sering banget pakai kasih piksi ini kelihatannya kayak masih baru tapi yang botol lamanya diambil fin karena dia juga mau biasa aku kasih ke tangan tapi kali ini aku mau di depan kalian di kapasin caranya itu kayak di-apply ini muka harus dalam keadaan bersih ya guys udah cuci muka aku tadi tuh jadi di-apply aja kayak gini jadi di-apply aja kayak gini ini oke setelah beres pakai si pixi aku mau pakai si la roche posay ini yang eva clarduo SPF 30 nah si eva clarduo ini ini tuh bagus buat kalian yang kalau ada kayak jerawat-jerawat gitu itu jadi selain bisa ngelembapin dia tuh bisa kayak ngurangin jerawat-jerawat juga gitu guys aku bakal pakai ini bagi ya kebanyakan tuh kayak gini udah pakai si Estee Lauder eye creamnya kita lihat ya udah mau habis aku pakai dikit-dikit tapi ini bagus loh kayak bikin mata tuh jadi nggak kering gitu ini sebenarnya untuk advance night repair eye complex jadi sebenarnya buat malam hari aku biasa pakai aja gitu buat sehari-hari juga biasa pakai lagi si huda beauty yang complexion perfection pre makeup base lihat ya ini sampe udah tubenya udah sekecil ini karena aku memang selalu pakai jadi ini tuh bagus banget buat base makeup ya khusus untuk sebenarnya untuk semua jenis kulit tapi buat kayak kulit aku yang cenderung lumayan kering ini tuh oke aku mau sharing si airbrush flawless foundation stay all day and night guys mungkin kalian udah ngikutin journey aku pakai si airbrush flawless foundation dari Charlotte Tilbury ini beneran buat aku ya ini honest review banget aku nggak ada di sponsor yang sekaliku sama Charlotte but I hope so karena produk mereka lumayan mahal but anyway mereka tuh produknya bagus banget guys I am telling you honestly karena hasil akhirnya tuh bisa jadi kayak flawless banget apalagi the look will be very flawless kalo kita kombinasiin dua ini this is a holy grill guys ini bagus banget dua ini ini udah aku pakai berkali-kali di muka aku bentukannya cair ya cair gini tapi tapi apa ya kayak nggak ini loh nggak nggak bikin kulit jadi kayak kering atau apa gitu jadi bagus banget dan nggak coverage banget dan ini aku pakai huda beauty brush tuh kalian bisa lihat nggak sih pergerakan aku bikin ini tuh tuh se-coverage itu guys ini shade warnanya tuh agak satu di atas aku kulit aku tapi masih oke karena setelah ini kita bakalan kombinasiin sama si bedaknya dari si Charlotte nya nih nih tuh tuh ini bagus banget sih gengs guys whatever bagus gimana dong tuh nih ya aku tambahin lagi dikit tuh tuh aku apply di sebelah sini ini kalo mau di kematain juga boleh udah bagus banget deh ini beneran anus review ya guys aku tak main-main terus kayak gini ini nah bagian sini jangan lupa ini nih udah jerawat dikit banget di semua sini tuh sebagus ini ambil sebelumnya aku pakai Indul Lip Balm ini dari Birdsease ini aku sebenernya suka-suka nggak sama ini tuh sebenernya bagus karena ada Ultra Conditioner nya lama-lama kayak jadi apa ya kayak nggak enak gitu loh kalo kayak kamu ada cenderung warnanya gelap kayak gelapnya tuh keliatan banget gitu kayak aneh deh pokoknya buat aku ya kayak di semua bibir itu bakalan kayak sama juga kondisinya i'm going to share to you the Tarte ya ini Tarte aduh ini juga bagus banget aku pakai tuh nggak mau banyak-banyak karena si Tarte ini tuh udah full coverage banget jadi nggak usah terlalu banyak nah terlahan-lahan aja ya kan ke coverage nah sebelah sini juga jangan lupa udah kayak gini punch dari si Beauty Blender ini bagus banget guys kalo kalian di Indonesia ada boleh beli nih ini bagus cuma tinggal diginiin doang lihat ya tuh kayak langsung nyatu sama si kulitnya tuh ya nggak sih lihat bedak aku udah tinggal segini doang nyatu banget sama si kulitnya dan warnanya nggak jadi lebih terang atau keterangan bagus sekarang ini baik yang tidak harus ditepuk-tepuk sih jangan digeser ya guys by the way jadi nyatu kan sama kulit nggak keliatan kayak beda belang bentong gitu sekarang secantik itu sekarang aku mau beralih ke alis by the way aku mau pakai ini dulu deh ini aku beli di Jepang beli just tip temen aku eyelash gitu extra beauty eyelash jadi aku mau coba ini ini tuh katanya bisa manjangin dan temen aku bilang dia pakai hampir tiap hari dan lumayan itu aku beli juga lumayan ya harganya 200 ribu lebih gitu nggak apa-apa lah tapi yang aku tahu itu tuh diguret-guret gini nih dan dinaikin ke atas tuh kayak gini ini nya diginihin tuh tuh kayak gini ya tuh aku tahu tuh kayak gini jadi diguretin ke atas terus seolah-olah itu tuh kayak jadi bayangan gitu Estee Lauder micro size brow gel yang light brunette ini nggak terlalu coklat banget sih nah guys sekalian aku nanti bakal nge-review nude sticks yang aku dapetin dari nude sticks India atau dari Sephora India emang sih ini kayak yang kecilnya doang jadi natural gitu loh si eyebrownya tuh dinaik-naikin aja tuh ini juga tuh ya kan jadi kelihatannya tuh kayak natural ininya kita aja gue kiri kanan aku tuh beda ya makanya yang sebelah sini tuh lebih nggak terlalu banyak yang ini lebih banyak si bulu alisnya nah meanwhile kita juga bisa sambil dikurutin nih yang lebih-lebihnya aku tuh mau nge-review si charlie bible collaborated with anastasia by fairly hills but nggak tahu eh ada deng ada warnanya yang cocok sama warnaku haaah ada yang ungu guys ada yang ungu guys kita coba kali ya kayak gini nih warnanya bagus banget nggak sih cantik banget ini ada yang warnanya ungu jadi aku bakalan coba pake I hope nggak bakal norak aku bakal pake si mandala buat jadi base-nya ini is my very first impression guys so we'll see how it is ya nggak sih abh saya emang gak pernah main-main nih gengs kalo bikin ini bikin produk tuh wow warnanya natural neutral gitu tapi masih keliatan bagus jadi aku mau bikin ininya di full-in dengan warna yang ini tuh kayak gini ini aja nggak terlalu keliatan kan cocok banget sama baju aku hari ini oh my god aku bakal tambahin si warna yang Aura pake tangan aku bakal tap-tapin aja di tengah kayak gitu loh ya aku pake yang boli di atas sininya wow gila sih ini bagus banget gengs ini aku belum pake soft lens ya nanti aku pake soft lens biar itu bagus wow kira sih ini bagus banget yang mandala aku bakalan taro di bagian bawah-bawahnya juga jadi terlihatnya natural yang cocok banget sama ini aku seriusan deh kayak gini tuh eye putih eyelashesnya dari Finita kita diemin beberapa saat jadi kalo udah dipakein lamp jangan langsung dipake karena itu nanti nempelnya malah kayak jadi yang sticky gitu tuh udah ditampel ini bisa udah ditampel kayak gini tuh nah guys aku mau pake si pixie glow ini bagus warnanya tuh peachy pink gitu tuh lihat ya bagus banget sih ya ampun tuh dan warnanya tuh gak terlalu medong jadi masih light gitu karena base-nya dia tuh ada highlighters ada bronzernya juga ini cakep ya tuh udah sini kayak gini kayak gini ini sampe agak-agak tengah dikit tuh tengah dikit tengah dikit tengah dikit tuh tarang guys bagus kan nah ini dibawahnya juga dari pixie yang lash lift oh ada dua dia ada yang kecil gini sama ada yang kayak gini aku pake yang kecil aja ya karena kan bagian bawah nih bawah mata oke banget nih ih gila enak banget ini gak akan ngeleber soalnya ini kecil kan tuh pas banget kalau mau pake highlighter yang MAC ini juga bagus banget jadi kalian boleh pake this is the most important part disini juga ya biar lebih bang gitu cenah ya disini disini juga cupid bow dan disini tarang tinggal pake lipstick and then there you go selesai aku mau pake si jifang chi light robe ini warna pink cantik deh warna pinknya cantik deh warna pinknya cantik deh warna pinknya tuh ya kan cantik banget tuh kayak gini so guys thank you so much for watching and right now i'm heading to the event karena udah mau telat juga so ya this is my final look kalo kalian mau liat tinggal lagi mikirin aja pake sepatunya apa so ya thank you so much guys for watching i love you so much and jangan lupa di like subscribe comment dan kasih ide di bawah lagi makeup-makeup seperti apa yang kalian wondering untuk aku recreate atau aku bikin okay bye guys love you guys ini udah jam setengah sebelas malem liat ya se-coverage ini aku tuh gak rita sama sekali dan tadi tuh siang aku gak pake yang semprot-semprot apapun jadi bener-bener kayak pure dari foundation sama dari sebedaknya doang ini aku update di depan kalian supaya di video nanti kalian bisa liat perbedaannya kayak gimana gila ya masih settle down banget dan masih perfect abis cantik guys tuh bagus hmm so for me this foundation is very good buat kalian yang pengen samaan dengan aku yang pengen nyobain juga sebenernya aku tuh lagi ada rencana mau buka PO ada hand carry dari Eropa jadi harganya bakalan ngikutin harga di Eropa dan paling kita nanti naikin sedikit untuk biayanya Januari lah mungkin bisa ready Januari awal nah kalian untuk shadenya kalo mau liat bisa langsung aja liat di Instagram atau di website-nya mereka di Charlotte Tilbury ya guys pokoknya ini bagus banget kalian gak akan nyesel teracuni aku oleh foundation untuk foundation ini karena bagus banget so kalian juga jangan lupa langsung cek aja ya kalo misalnya ada mau pesen-pesen yang lain-lain juga masih bisa oke guys thank you so much bye bye Terima kasih telah menonton